Sederet perusahaan dan saham milik Erick Thohir, Konglomerat Bakar Calpres Prabowo terkuat. Menteri BUMN Erick Thohir baru-baru ini dikabarkan membuat surat keterangan catatan kepolisian. Surat tersebut dibuat seiring dengan beredarnya kabar bahwa Erick Thohir akan maju pada pemilu 2024 mendatang. Sebagai salah satu konglomerat Indonesia, ini dia daftar perusahaan dan saham Erick Thohir. Diketahui, badan intelijen dan keamalan Polri telah menerbitkan surat keterangan catatan kepolisian terhadap Menteri BUMN Erick Thohir. Hal ini pun juga dibenarkan oleh Mabes Thohir. Adapun SKCK Erick Thohir tidak diambil sendiri, melainkan diambil stafnya. SKCK sendiri merupakan surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Thohir sebagai bukti bahwa yang bersangkutan selama ini berkelakuan baik atau tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Meskipun Erick Thohir belum membeberkan alasan dirinya membuat SKCK, namun surat tersebut menjadi salah satu syarat administrasi seseorang maju sebagai calon presiden ataupun calon wakil presiden di Indonesia. Sebelumnya, beberapa pengamat politik Indonesia menilai bahwa Menteri BUMN Erick Thohir orang yang tepat untuk maju pada pemilihan presiden tahun 2024 mendampingi capres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo-Subianto. Namun, hingga saat ini Gerindra maupun Prabowo belum mendekarasikan siapa calon presiden yang dipilih untuk maju dalam pemilu 2024. Sebelum menjadi Menteri BUMN, merangkap Ketua PSSI Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang piawai dalam mengelola sejumlah perusahaan. Berdasarkan laporan dari KPK, pada tahun 2022 harta kekayaannya mencapai 2,3 triliun. Bahkan, ia pun masuk dalam daftar pejabat terkaya di Indonesia. Lantas, apa saja bisnis yang dicalankan oleh Erick Thohir? Simak selengkapnya berikut ini. Daftar Perusahaan dan Saham Erick Thohir Ada pun beberapa daftar perusahaan dan saham Erick Thohir yang masih aktif beroperasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, PT Ava Banido Perkasa atau Mahaka Advertising. Mahaka Advertising bergerak pada layanan media luar ruangan seperti Billboard, Bando Jalan, Neonbox, Belio, dan juga Jembatan Penyeberangan Orang. Mahaka Advertising diresmikan pada tahun 1994 dan telah menjalin kerjasama bersama stasiun MRT Jakarta. Masih bagian PT Mahaka Media yang sahamnya mengalami kenaikan sebesar 0,78 persen. Kedua, PT Danapati Abinaya Info Stama Daftar Perusahaan dan Saham Erick Thohir selanjutnya adalah pada bidang media jurnalistik. PT Danapati Abinaya Info Stama kini berhasil mengambil Alijak TV dari Jawa Post Group. Saluran televisi swasta yang berdiri sejak tahun 2005 ini sahamnya dibeli sekitar 50 persen atau setara dengan Rp55,5 miliar sejak tahun 2010. Ketiga, PT Kaliana Mitra Adara Mahardika. PT Kaliana Mitra Adara Mahardika atau Alif Indonesia merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 menyasar pada sektor jasa konsultasi kreatif agensi, brand Activision, dan juga penyedia event organizer. Berdasarkan catatan, terdapat sejumlah program besar yang pernah ditangani oleh perusahaan yang berada di daerah Tebet, Jakarta Selatan ini. Ada pun beberapa program besar yang berhasil ditanganinya, yaitu Bary Exhibition sampai New Honda CBR Launching. Yang keempat, PT Media Golfindo. Majalah Golf Digest Indonesia sebagai sumber informasi seputar dunia olahraga golf berada di bawah naungan PT Media Golfindo milik Erik Thohir. Pengetahuan laporan serta kabar terkini seputar golf akan tersaji dalam majalah ini. Selain itu, perusahaan yang terletak di kawasan Senayan ini juga seringkali ditunjuk sebagai I.O. Penyelenggara Turnamen-Turnamen Golf. Yang kelima, PT Mahaka Radio Integra. Bagi para pencinta dunia hiburan, pasti sudah tak asing lagi dengan radio gen PM. Siapa sangka jika saluran radio yang menerapkan konsep kekinian khas anak muda zaman sekarang ini ternyata juga masuk dalam daftar perusahaan Erik Thohir. Perusahaan satu ini adalah induk dari PT Radio Atahiria, PT Radio Camar, dan PT Suara Irama Indah. Setelah resmi terpilih sebagai ketun PSSI, saham PT Mahaka Radio Integra mengalami kenaikan hingga masuk sonda hijau. Yang terakhir, PT Republika Media Mandiri. Daftar perusahaan dan saham Erik Thohir yang terakhir adalah Republika yang juga dikelola oleh Mahaka Group. Pada awal berdirinya media ini, Republika telah menemani seluruh masyarakat Indonesia dengan sajian berita dan informasi dalam bentuk koran. Hingga saat ini, Republika juga telah bertransformasi mengikuti perkembangan teknologi bernama Republika Online. Produk unggulannya terdiri dari newsroom, portal berita, koran elektronik, majalah digital, dan juga aplikasi. Nah itulah tadi daftar perusahaan dan saham Erik Thohir. Semoga bermanfaat.